Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara memperbaiki harddisk NAS sinologi yang mengalami kerusakan Untuk NAS yang saya gunakan yaitu sinologi DS923 Plus Kemudian apa sih indikatornya jika harddisk NAS kita mengalami kerusakan Kalian bisa lihat di status lampu ini teman-teman Nah jika lampunya berwarna orange, berarti harddisk kalian mengalami kerusakan Oke, nah karena disini yang berwarna orange-nya itu di disk nomor 1 Berarti kerusakannya pada slot nomor 1 teman-teman Kalian bisa lihat slotnya ada disini Oke, untuk slotnya sendiri tipe NAS yang saya gunakan menggunakan 4 slot harddisk Dan sekarang saya akan lepas slot nomor 1 yang mengalami kerusakan Nah, secara default slot ini terkunci teman-teman Jadi kalian harus lepas dulu penguncinya Oke, ini saya lepas dulu Jika sudah kita lepas Kita tinggal tarik saja slotnya dari bawah Seperti ini Nah, ini sudah terbuka Lalu kita tinggal tarik keluar Nah, ini dia harddisk-nya yang rusak teman-teman Sudah berhasil saya keluarkan Disini untuk size-nya Yaitu 1 harddisk-nya 12 Tera Tipe harddisk ini yaitu tipe SATA Dan akan Karena ini rusak Maka akan saya ganti dengan yang baru Selanjutnya, kalian jangan lupa lepas cover yang terpasang di harddisk Karena cover ini akan kita gunakan untuk harddisk yang baru Untuk memastikan harddisk dari sinologi ini rusak atau tidak Selain dari tampilan fisik, kita juga bisa cek melalui DSM Atau Disk Station Manager Kalian bisa akses disk station managernya melalui browser Lalu pilih storage manager Kemudian akan ada keterangan kritikal Yang menandakan bahwa ada harddisk yang rusak Dan disini tertulis volume 1 Yang artinya Jika kerusakan harddisk terdapat pada disk atau slot nomor 1 Dan ini adalah detail informasinya teman-teman Oke, selanjutnya kita akan ganti harddisk yang rusak dengan harddisk yang baru Dan untuk kapasitasnya, saya ganti dengan kapasitas yang sama yaitu 12 Tera Cara pemasangannya Kalian tinggal masukkan saja harddisk barunya ke dalam slot yang kosong tersebut Nah, slot ini Ini adalah slot yang sebelumnya harddisknya NG teman-teman Oke Hanya seperti ini saja teman-teman Sudah terpasang harddisk sinologinya Kemudian kita lihat ke lampu indikator Untuk lampu statusnya masih oran Tapi untuk lampu disatunya Sudah mulai berwarna hijau Atau berkedip seperti ini ya Ini berarti tandanya Sedang proses rebuilding Harddisknya sedang dibaca ulang teman-teman Oke Jika seperti ini, kalian tunggu saja Hingga proses rebuildingnya selesai Sekarang kita kembali lagi ke tampilan Disk Station Manager-nya Setelah kita pasang harddisk yang baru Di disk manajernya pun Tampilannya akan masih seperti ini Jadi belum ada perubahan Selama proses rebuildingnya belum selesai Kemudian coba kita cek Ke menu yang lain Nah, disini Sudah terbaca Disknya ada 4 disk teman-teman Untuk disk satunya sudah terbaca healthy atau sehat ya teman-teman ya Yang sebelumnya rusak sekarang sudah healthy kembali Sekarang kita pilih yang storage pool 1 Nah, disini ada keterangan cara memperbaikinya teman-teman Kita klik titik 3 ini Yang ada di pojok kanan atas Kemudian klik repair Setelah itu kita pilih disknya yang rusak Nah, disini otomatis ya Karena disk 1 saya yang rusak Maka yang muncul langsung disk nomor 1 Kemudian kita klik next Nah, ini kita klik apply saja Lalu kita klik ok Kemudian proses repairing akan berjalan Kalian tunggu saja teman-teman Jadi lamanya proses repairing ini Tergantung dari besarnya Kapasitas hard disk yang kalian pasang pada NAS Synology Nah, karena disk yang terpasang pada Synology saya Size-nya sekitar 12 Tera Maka proses repairing-nya ini sangat lama sekali teman-teman Membutuhkan waktu sekitar 17 jam Nah, selama 17 jam ini Kita tunggu saja Nanti dia akan selesai secara otomatis Dan selama proses repairing ini NAS Synology kita masih bisa digunakan untuk pekerjaan Dan data kita juga akan tetap aman Oke teman-teman Akhirnya setelah 18 jam menunggu Proses repairing-nya sudah selesai Kita bisa lihat di sini Pada menu overview Dan juga storage pool-nya Keterangan untuk hard disk di slot 1 sudah healthy Proses repairing-nya juga sudah selesai Tidak ada indikator atau keterangan NG lagi Pada setiap disk yang ada di Synology yang saya gunakan Jika sudah seperti ini Berarti hard disk-nya sudah berhasil rebuilding Dan sudah bisa digunakan seperti semula Lalu jika kita cek pada fisiknya Status lampunya sekarang sudah berwarna hijau semua Oke teman-teman Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Mohon support-nya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih